Terima kasih Anda masih bersama Temaon TV, pemirsa sebuah desa di Kabupaten Temanggung mempunyai tradisi yang cukup unik dalam upaya memanggil hujan, yaitu dengan menggelar Perang Cendol. Warga setempat percaya dengan menggelar tradisi tersebut setelah sholat istiqoh atau meminta hujan, hujan lebat akan segera turun. Beginilah suasana Perang Cendol yang dilakukan oleh warga desa kemiri Ombu, Kejabatan Gemawang. Sesama warga nampak saling melempar cendol di kompleks magam pepundi di desa tersebut. Tak ayal warga pun harus rela basah kuyuk dengan sekujur badan dipenuhi cendol. Meski tradisi ini dikelar dengan penuh sukaria, namun warga setempat sedang mengalami kekeringan akibat hujan yang tak kunjung data. Sebelum menggelar Perang Cendol, warga melakukan sholat dan berdoa meminta hujan yang dipimpin oleh pemimpin ulama setempat. Menurut Kepala Desa Kemiri Ombu, Nur Wahyu Subuh mengatakan, tradisi ini sudah diadakan turun-temurun pada hari Jumat Kliwon dengan tujuan agar hujan segera turun. Sudah lebih dari 4 bulan wilayah mereka kekeringan dan berdampak pada lahan pertanian utamanya kopi. Tahun 4 hari untuk tradisi sholat istikok itu menjadi tradisi ketika desa kemiri ombu ini tidak ada hujan. Karena ketika desa yang lain ada hujan, kenapa desa kemiri ombu tidak ada hujan? Makanya itu menjadi tradisi. Kemarin tahun 2018 kita sudah melaksanakan sholat istikok dan sekarang di tahun 2023. Dan intinya di sini pertama kita sholat istikok, istian, meminta agar diberikan hujan. Yang kedua kegiatannya adalah balang candil. Nah itu kalau itu menjadi serana, serono sama pelengkap. Kenapa kok candil? Itu suruh kunci yang tahu memang dari dulu sudah menjadi tradisi memakai balang-balang candil. Lempar-lemparan ya, dikandil dilempar-lempar atau di mana? Dilempar-lempar, seluruh semua kita lempar-lemparan setelah kita selesai sholat istikok. Selain kopi, desa kemiri ombu merupakan desa sentra penghasil cendol dan kolang kali di Kabupaten Temangku. Dian Setiawan, Temangku TV